Kita mulai dari fitur Q&A, dokter. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Sembari menunggu rekan-rekan yang bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur Rezhan. Ini ada dari Muhammad Nurwatoni Jahroni. Pertanyaannya, apa perbedaan yang mendasar antara filsafat umum dan filsafat Islam? Ini pertanyaan yang mendasar juga. Apa perbedaan antara filsafat umum dengan filsafat Islam? Mungkin jawaban sederhananya. Karena ketika kita sebut dengan filsafat Islam, tentu saja kalau filsafat Islam dengan nama tadi itu saja, bahwa dia berbasis Quran dan Sunnah. Artinya jangan sampai filsafat ini kemudian bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ada pun filsafat umum yang mungkin bisa... Ini definisinya secara umum ya. Mungkin filsafat umum ya, filsafat mungkin yang berbicara tentang... Mungkin dari filsafat-filsafat Greek ya, dari Yunani, ataupun filsafat yang mungkin tidak dikaitkan dengan keagamaan sama sekali. Jadi kalau filsafat Islam jelas, saya pikir, filsafat yang basisnya adalah Islam itu sendiri. Islam berarti berbasis Quran dan Sunnah. Atau filsafat yang juga dihasilkan. Makanya yang saya kata tadi, ini sulitnya mendefinisikan filsafat Islam ini karena para pengkaji juga kadang berdebat. Ada tidak yang nama-nama filsafat Islam. Atau filsafat Islam itu adalah filsafat Arab katanya. Karena bisa jadi filsafat Islam itu adalah filsafat yang dihasilkan oleh para ilmuwan Muslim. Ada mengatakan filsafat yang dihasilkan oleh filsafat Arab. Jadi ini perbedaan istilah ini juga kadang-kadang muncul ya ketika kita menyebutkan mana yang kita nisbahkan dengan filsafat Islam. Jadi kalau saya sederhananya, kalau bisa disebutkan mungkin bahwa filsafat Islam ini bahwa filsafat yang mungkin tidak bisa dilepaskan daripada ajaran Islam sendiri, ataupun harus berbasis Islam, berbasis Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, meskipun kembali lagi bisa jadi orang katakan, bagaimana dengan filsafat Ibn Sina yang dikritik oleh Al-Khazali? Bukankah itu dianggap bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Jadi nanti ada pembelaan lagi. Ya itu Al-Khazali yang melihatnya bertentangan, tapi yang lain kemudian memberikan pembenaran. Seperti tadi Ibn Rus, dia juga memberikan pembenaran terkait dengan misalnya keazalian tubuh jasad manusia. Bukan keajian jasad, bahwa kebangkitan itu nanti adalah dengan ruh. Itu termasuk yang dibenarkan oleh Ibn Rus. Jadi isu, saya kata tadi, filsafat Islam, filsafat Arab, atau apa lagi istilahnya, saya lupakan. Jadi itu istilah yang kadang-kadang bisa menjadikan perdebatan. Tapi saya katakan secara sederhana, filsafat Islam adalah filsafat yang dilahirkan oleh para ahli filsuf muslim yang tentu saja tidak berlawanan atau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Mungkin sederhananya kalau bisa saya sebutkan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya Huda dari Pekanbaru. Saya pernah membaca sebuah majalah. Ada sebuah ungkapan Imam Syafi'i, itu ungkapannya potongan atau seperti apa, tapi intinya ungkapannya gini, Sat. Manta'alama bil kalam jahlun. Barang siapa yang mempelajari filsafat atau ilmu kalam itu menjadi bodoh. Itu seperti apa, Sat, penjelasan, Sat, atas statement tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini juga salah satu perdebatan yang sering muncul di kalangan kita ketika bicara tentang ilmu kalam dan filsafat. Karena selalu dihadapkan dengan sikap sebagian ulama yang cenderung seolah-olah mereka tidak sepakat dengan ilmu kalam atau filsafat. Tadi misalnya ada Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Malik mungkin, atau beberapa yang lain. Mungkin nanti sepertinya Ustadz Henry ada di sini, bisa nanti menambahkan, karena dia sudah menulis mengenai ilmu kalam. Apa yang saya pahami mungkin dari ungkapan Imam Syafi'i ini, mungkin yang dimaksudkan beliau ketika itu adalah dia melihat bahwa memang ada, kan kita lihat Imam Syafi'i lahirnya tahun berapa? Tahun 150 ya. Tahun 150 meninggal tahun 205. Mungkin ketika itu kalau kita lihat, sebetulnya filsafat belum terlalu berkembang. Tapi ilmu kalam ataupun muqtazilah sudah ada. Mungkin yang dimaksudkan beliau ketika itu adalah ada kelompok-kelompok ahlul kalam yang memang kelihatannya sesat. Kelompok-kelompok yang dimaksudkan di sini adalah kelompok-kelompok yang sesat itu. Sehingga disebutnya bahwa orang yang berfilsafat itu adalah orang yang berfilsafat itu adalah orang yang bodoh katanya. Dalam bacaan saya dan juga sebagian para ulama juga menjustifikasikan bahwa dimaksud oleh Imam Syafi'i itu ataupun yang lain itu adalah filsafat-filsafat yang mengarah pada kesesatan, pada kekufuran. Tapi bukan filsafat secara umum. Kalau kita sebutkan filsafat atau ilmu kalam secara umum, kemudian sesat, tadi bodoh. Maka kita bisa perdebatkan. Karena di dalam Al-Quran itu sekali banyak sekali qoboya falsafiyah, qoboya kalamiah. Banyak sekali isu-isu filsafat, isu-isu ilmu kalam yang ada dalam Al-Quran. Maka sehingga ada yang mengatakan bagaimana mungkin ilmu kalam atau filsafat dianggap diluar dari Al-Quran. Sementara Al-Quran itu bicara tentang hal yang sangat fundamental berkaitan dengan alal filsafat. Misalnya, contoh sederhana saya sebutkan. Misalnya, ada mengatakan di antara awal dari filsafat itu bertanya, apa sih asal-usul alam ini? Ada mengatakan air, ada mengatakan tanah, ada mengatakan udara, dan seterusnya. Dari situ kemudian disebut bahwa itulah awal filsafat. Sementara dalam Al-Quran, persoalan ini jauh, bukan hanya asal-usul manusia yang dibicarakan, bahkan kemana manusia setelah ini juga dibicarakan. Manusia setelah ini kemudian diceritakan. Dan diceritakan bagaimana proses manusia terjadi. Apa itu tidak bisa masuk kategori, kalau definisi filsafat tadi, di awal tadi, mengetahui, akan disebutkan bahwa filsafat itu adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu sebagaimana adanya, misalnya. Katanya, being qua being. Bagaimana kita mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Dan di dalam, di antara doa yang dianjurkan kepada kita, bagaimana kita ditunjukkan yang benar itu sebagaimana adanya, sebagaimana yang benar, bukan sebagaimana yang terlihat kepada kita. Karena kadang banyak yang terlihat kepada indera kita, sungguhnya itu bukan hal yang benar. Itu yang diceritakan juga oleh Imam Ghazali. Katanya, bisa jadi hawas kita ini menipu kita, indera kita menipu kita, bisa jadi akal kita menipu kita. Maka katanya, ilmu lyakini itu, dia disebutkan adalah, yang kasiful ma'lumu inkisafan. Objeknya itu yang membuka dirinya kepada kita, sehingga katanya, layab qafi raibun. Tidak mungkin ada di sana keraguan lagi. Jadi kalau ditanya terkait dengan itu, saya katanya, perdebatannya cukup panjang, tapi saya akan memilih, mengatakan, tidak bisa kita mengharamkan semua filsafat. Itu tadi ilmu kalam. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, seperti yang katakan oleh Sa'id Fawdah itu, kalau dulu orang memerlukan ilmu kalam, maka pada saat sekarang ini, kita jauh lebih membutuhkan ilmu kalam daripada ulama kita masa dulu. Muqtazilah tidak sampai pada, kalau katakan Muqtazilah, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, tapi dia tidak sampai mengatakan kalau Al-Quran itu adalah ciptaan manusia. Nah sekarang kita muncul, ada figur-figur seperti Arkun, seperti siapa namanya, Nasir Hamud Abiz Zaid, yang menghilangkan sama sekali dimensi sakralitas dari Al-Quran. Nah sekarang kita berhadapan dengan orang tersebut. Apa ini juga tidak masuk dalam kategori kalam. Kita perlu merespon mereka. Makanya saya sangat sepakat dengan Dr. Sa'id Fawdah itu yang mengatakan bahwa kita jauh membutuhkan ilmu kalam saat sekarang ini dibanding masa dulu. Isu pluralisme agama. Bagaimana kita membahasnya, kalau bukan dari tataran ilmu kalam. Isu hermenetika, ini semua adalah isu-isu kalam yang sedang kita hadapi dengan orang liberal ini adalah isu-isu kalam. Isu yang Anda lihat kemarin, ada teman-teman kita yang ikut mereka ibadah di gereja. Ini isu kalam. Bukan hanya semata-mata isu politik. Jadi kita saat sekarang ini sangat membutuhkan ilmu kalam dibanding barmas dahulu. Dan kita tidak hanya bisa merespon. Ini bedanya kan gini. Kita tidak hanya bisa merespon, itu haram, dalilnya A. Itu haram, dalilnya C. Ini haram, dalilnya ini. Tidak bisa. Karena kalam itu tidak hanya seperti itu. Kalau hanya seperti itu, saya pikir selesai. Maksudnya tidak perlu kita bicara kalam. Tapi mereka tidak akan pernah yakin. Tidak pernah akan yakin orang yang lawan kita itu ketika disebutkan, ini haram, dalilnya ini. Tidak akan mereka yakin. Tapi begitu kita ber... Makanya ulama-ulama kita dulu kan seperti al-baqilani, juain, dan sebagainya. Mereka terlibat dalam perdebatan. Itu yang kemarin diceritakan oleh Dr. Osam. Ketika ada al-bahtul munazorah itu, mereka terlibat langsung. Berdialog. Sampai yang kemarin ada cerita yang katanya sampai tidak tidur, sampai tidak sholat 40 hari. Itu kan hasil perdebatan. Artinya mereka terlibat dalam perdebatan tersebut. Demikian mungkin. Backside ini ada pertanyaan lain. Ada Bapak Ahmad Utomo. Silahkan beliau dulu ini, pakar sains ini. Silahkan. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan glorifikasi ya. Saya juga mungkin bisa bersalah karena mungkin dianggap glorifikasi juga. Jadi kemarin saya pernah baca bukunya Nidal Gwassom, Islam Quantum Question. Dan memang benar di salah satu pembuka itu dia sedikit berharap semoga umat Islam itu juga mengikuti yang disebutkan oleh Nurusdi, yaitu ketika ada perbedaan antara Nas dengan fakta sains, itu kita tidak merubah Nas, tetapi dalam hal mentakwilkannya atau menafsirkannya. Dan salah satu contoh yang beliau sebutkan terkait dengan bumi datar. Bagaimana umat Islam masih meributkan bumi itu bulat, datar, atau telur. Itu kan sayang sekali. Nah bagi saya hal itu memang sangat memudahkan. Karena seperti misalnya pengalaman Andalusia ketika menghadapi pandemi dulu, itu kan juga ada seorang pemikir namanya Lisanuddin Al-Khatib. Dan dia juga menyitir Ibn Rushdie ketika ada hadis yang mengatakan tidak ada penyakit menular. Itu kan sangat terkenal. Memang sepotong, agak panjang itu hadisnya. Tapi dia mengingatkan sekali lagi, kalau misalnya ada Nas yang bertentangan dengan fakta adanya penularan, itu berarti memang harus ditakwilkan. Jadi sebenarnya sikap kita, mungkin nasihat, ini satu-satunya kita tidak mungkin mengglorifikasi, karena saya kadang-kadang membentuk mantan. Tapi sebetulnya sikap yang lebih adil bagaimana? Mohon nasihat. Terima kasih kepada Pak Uktomo. Ya betul kalau misalnya glorifikasi dalam arti kita hanya bernostalgia. Kita bernostalgia dengan masa silam, kita pernah ini, pernah itu. Mungkin yang perlu kita lihat adalah bukan glorifikasi dalam arti hanya membesar-besarkan saja. Tapi apa yang kita bisa pelajari misalnya dari Ibn Rus, dari Al-Qazali, dari mereka. Ini kan suatu yang saya juga sempat ketika mendengar cerama tulisan yang saya sebutkan tadi, katanya istilah Golden Age itu hanya disematkan kepada peradaban Islam. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Ketika dia menyebutkan itu, saya pikir, ya pada masa itu kita lihat bagaimana tokoh-tokoh kita itu, ulama-ulama kita itu sampai pada temuan-temuan yang sangat luar biasa pada zamannya. Nah ini kan saya pikir bisa membuka mata kita. Artinya bukan mereka dengan segala kekurangannya dari segi fasilitas, tapi bisa sampai pada temuan-temuan yang sangat luar biasa. Dan itu kalau kita baca tulisan-tulisan mereka, tidak terlepas juga dari pertama suasana intelektualnya, suasana politiknya, suasana ekonomi, dan juga tidak bisa dilepaskan adalah hidup mereka dengan Quran tadi. Berarti kan Quran itu betul-betul inspiring kepada mereka. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa hal yang sama tidak bisa terjadi kepada kita? Di mana masalahnya? Jadi glorifikasi tentu saja tidak hanya semata-mata dengan menyebutkan kehebatan ulama-ulama kita masa lalu, tapi kita tidak belajar apa yang bisa kita ambil dari mereka. Saya lihat misalnya gini, kalau kita baca tulisannya Imam Wazali, yang saya lihat itu, kelihatannya apa yang diceritakan beliau tentang ulama-ulama su' misalnya, sepertinya sangat relevan dengan apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Tentang kerusakan ilmu yang diceritakan beliau. Sangat-sangat, bahkan bisa katakan, kalau misalnya kita tidak tahu itu Imam Wazali, bisa jadi saya katakan dia sedang merespon orang-orang yang sekarang ini. Jadi yang saya maksudkan tadi, apa yang bisa kita pelajari dari ulama-ulama kita tadi, sehingga mereka bisa kreatif, bisa sangat aktif sekali, memberikan kontribusi terhadap peradaban. Jadi di sini maksud saya, kita mungkin perlu melahirkan, tadi Ibn Nurus yang baru mungkin, tidak harus persis seperti Ibn Nurus, tapi pikiran-pikirannya tadi, mungkin bisa kita jadikan pendorong kita untuk bisa, eh, sebagaimana beliau, bisa menghasilkan karya-karya hebat. Jadi bukan kembali lagi, kalau menurut saya tidak pada hanya glorifikasi, hanya bernostalgia, menyebutkan sejarah ini. Sekarang memang, ya itu kalau kita lihat ketika kita bicara sains Islam, maka kita baru pada tataran sejarah sainsnya saja, yang bisa kita angkat. Si Polan, si Polan, si Polan pernah ini. Sekarang dalam real keadaan saat sekarang ini misalnya, bagaimana kita betul-betul bisa melahirkan temuan-temuan yang memang dicirikan, dia ilmiah pada satu sisi, tapi juga ilmiah satu sisi, tapi dia juga Islami. Nah itu yang berat itu. Ilmiah dan Islami. Jadi bukan hanya Islami saja, tapi tidak ilmiah, ataupun ilmiah saja tapi tidak Islami. Saya pikir itu tantangan yang berat sebetulnya. Jadi menurut hemat saya, seperti sekarang seisu virus yang ada saat sekarang ini. Di sini juga kita melihat, kadang-kadang pandangan mengenai virus ini juga kita lihat di kalangan para pakar juga banyak berbeda. Ada mengatakan biasa saja, ada mengatakan luar biasa, ada mengatakan macam-macam. Sehingga ini juga bisa membuat masyarakat kebingungan juga. Kemudian ada kondisi di mana... Jadi kadang-kadang berdasarkan pengalaman, ada mengatakan kena virus ini, tapi dia baca zikir ini, baca zikir itu, dia sembuh. Ada orang yang sudah dikasih obat macam-macam dari dokter ini, tapi tidak sembuh juga misalnya. Sehingga mengatakan, saya pikir pengalaman seperti ini akhirnya kadang-kadang bisa orang mengambil kesimpulan yang salah, bisa juga kesimpulan-kesimpulan tadi, ternyata mengobati virus itu murah. Dengan apa? Dengan uduk saja, dengan baca zikir-zikir saja, dengan ini saja. Dan sebenarnya dia sembuh. Tapi kita tidak tahu bagaimana proses itu bisa terjadi. Seperti yang... Kemarin saya ada baca, katanya bahwa ada ilmu otopologi atau apa namanya. Katanya kononnya diberkesimpulan bahwa salah satu cara sehat itu adalah dengan puasa misalnya. Dan gara-gara itu dapat nanggol prais, katanya ada orang Jepang. Kadang-kadang hal seperti itu kita jarang sekali melakukan penelitian-penelitian secara substantif. Saya menyebutkan begini. Mungkin salah kalau saya menyebutkan proposition. Bahwa Quran itu banyak pernyataan-pernyataannya. Pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya itu adalah pernyataan-pernyataan yang bisa jadi pernyataan keilmuan. Tapi kita tidak melakukan penelitian sejauh mana. Sebetulnya itu mendorong kita harusnya melakukan penelitian. Misalnya soal madu disebutkan dalam Al-Quran mengenai madu. Sehingga orang menganggap bahwa semua penyakit bisa dengan madu. Tapi kita pernah tidak berbicara apa sih dalam madu ini sebetulnya. Kita sehingga melakukan penelitian unsur kimianya apa secara ilmiah tadi. Sehingga bisa kita sebutkan bahwa madu itu betul-betul memang sesuatu yang sangat luar biasa. Kita kan baru yang saya tahu yang juga penelitian tentang madu ini juga dilakukan oleh ilmuwan barat juga. Sehingga dapat Nobel Prize gara-gara itu. Sekarang kita rame dengan habatus sauda misalnya. Bahwa semua penyakit bisa diobati dengan habatus sauda kecuali mati. Tapi saya menunggu para ahli-ahli ini membahas memang di dalam habatus sauda itu ada apa. Unsur-unsurnya ada apa sehingga kemudian dianggap bisa menyembuhkan. Jadi itu yang saya pikir Pak Utomo kalau saya menyikapinya seperti itu. Wallahualam Bissola. Baik, Mungkin ini ada tanggapan dari Dr. Malki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur dapat menemani. Kebetulan saya sedang di perjalanan mau ke rumah dari luar kota. Masya Allah. Hati-hati Ustadz. Masih dalam mobil. Dalam mobil juga virus bisa masuk loh. Karena pertama udah kangen sekali nih. Sudah lama tidak berjumpa dengan Dr. Irwan. Masya Allah. Terima kasih sekali nih. Sudah menemani perjalanan saya ini. Alhamdulillah. Saya tidak banyak berkomentar apa-apa. Hanya mau menyampaikan ya sangat berterima kasih. Dan mudah-mudahan majlis ilmi ini mendapatkan keberkahan dan sebagainya. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Dr. Irwan. Terima kasih. Oke. Ini tokoh Abu Bakat al-Baghdadi nih. Kita tunggu kajian Abu Bakat al-Baghdadi. Insya Allah. Dalam konteks kekinian. Iya. Oke. Taib. Jazakallah khair. Ustadz Malki ya. Dr. Malki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari Aji Fauzi. Bagaimana pandangan terhadap cendekian muslim kontemporer yang menganggap pandangan Ibn Rush adalah sesat atau keluar dari Islam? Assalamualaikum. Ya. Pertanyaan ini saya pikir bukan hanya diarahkan kepada Ibn Rush. Al-Qhazali juga ada sebutkan sesat, keluar dari Islam. Ibn Sina begitu juga. Kalau menurut saya, jangan terlalu inilah ya. Apa namanya? Tidak terlalu judgmental ya. Ketika menyikapi pandangan-pandangan seperti ini. Ya. Maksud saya, ya kita baca mungkin bisa kita katakan tidak semua pandangannya. Kalau kita sebutkan dia sesat, nanti kita nggak bisa pakai bukunya Bidaitun Mujtahid. Bagaimana kita pakai buku orang sesat? Kan tidak tepat jadinya. Ya. Kalau kita katakan dia sesat, oke. Di mana sesatnya? Poin saja. Tapi kita sebutkan Ibn Rushd sesat habis, berarti nanti kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu. Saya kata tadi dia punya Bidaitun Mujtahid. Dia punya Al-Dharul Riyu. Ya. Ya. Bahkan mungkin dia punya Fatawa. Ada tulisannya Fatawa Ibn Rushd. Itu juga banyak sekali pandang-pandang keagamaannya. Jadi hal seperti ini saya pikir ditahan dikitlah. Ya. Jangan terlalu keseluruhannya sesat. Ya. Sama seperti orang mengatakan syairah sesat. Ya. Saya khawatir. Nah. Ya. Apa namanya. Kalau kita menyesatkan ini katanya banyak sekali tokoh-tokoh kita yang bahkan katanya Ibn Kathir itu juga Asyariun. Ya. Nah. Kalau kita sesatkan semua Asyairah. Sementara buku-buku apa namanya yang ditulis oleh para Asyairun ini. Ya tadi banyak sekali. Nah. Sehingga nanti kita nggak punya apa-apa lagi. Ya. Kita megang apa coba? Nanti Anda mengatakan kita megang Ibn Taymiyah. Banyak juga mengatakan Ibn Taymiyah sesat. Karena dia mujassimah katanya. Ya. Terus siapa lagi kita pakai. Jadi menurut saya tentang sesat menyesatkan ini ya kita letakkan pada porsinya. Ya termasuk ketika kita berhadapan dengan orang-orang mungkin saat sekarang ini kalau kita kontekstualisikan dengan orang liberal. Ya. Kita posisikan di mana kita tidak sepakatnya. Kita respon. Ya. Sebagai mana yang dilakukan oleh ulama kita. Imam Ghazali nggak setuju dengan pandangan yang maksudnya. Dia tulis buku. Maka Taha Futul Falasifah. Dan disebutkan yang mana? Ada tiga yang kafir. Ada tujuh yang sesat. Dijelaskannya semuanya. Jadi ini saya kurang sepakat kalau kita pukul rata seperti itu. Kalau Anda katakan ada yang menganggap dia sesat. Bahwa ada pandangan-pandangan yang perlu kita selektif. Artinya kita kritis. Itu wajar-wajar saja. Kan bisa jadi Ibn Nurus salah. Bahkan Ibn Nurus sendiri dalam tulisannya dia kadang-kadang mengkui kesalahannya. Ibn Nurus sendiri makanya salah satu. Nah tadi ada pertanyaan apa yang bisa kita ambil dari Ibn Nurus? Nah oleh para tokoh-tokoh kontemporer tadi banyak melihat semangat kritisnya itu. Dia mengkritik Asyairah. Dia mengkritik Sufi. Dia mengkritik filsafat tadi. Jadi dia sangat kritis sekali. Sama seperti Ibn Taymiyyah juga dikritiknya semua. Filsafat dikritiknya. Mantik dikritiknya. Ilmu kalam dikritiknya. Sufi dikritiknya. Semua dikritiknya. Kecuali dirinya sendiri. Jadi sifat kritis itu yang saya pikir yang dimiliki oleh para ulama kita. Sifat kritis itu yang maksudnya kita harus... Nah sekarang seperti ada pertanyaan tadi di Hermenetika. Kenapa? Orang-orang pendukung Hermenetika ini tidak bisa bersifat kritis terhadap Hermenetika. Tapi bisa bersifat kritis terhadap ulama-ulama masa silam. Nah itu yang sebetulnya kita sayangkan. Mereka sangat getol menyerang ulama-ulama kita sehingga seolah-olah tidak ada kontribusi sama sekali. Atau sehingga seolah-olah apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi mereka tidak bisa bersikap kritis terhadap pemikir-pemikir yang mereka idolakan. Coba anda lihat cenderung kalau saya lihat misalnya. Ketika menulis Nasr Hamid Abu Zaid atau menulis Muhammad Syahrur. Glorifikasinya luar biasa. Kehilangan dimensi kadang-kadang catatan-catatan kritis yang seharusnya mereka juga ajukan. Jadi kalau saya lihat apa yang bisa diambil dari Ibn Urus? Ya semangat kritisnya itu. Semangat kajiannya. Dan dia kalau kita lihat bagaimana dia. Coba bayangkan Ibn Urus zaman itu. Ibn Urus zamannya dia. Dia baca bukunya Aristotle. Kemudian ditapsirkan. Sekarang kita jangan kenapsirkan. Baca Aristotle aja muntah kita. Imam Ghazali dia mengkritik filsafat. Saya katakan membaca bukunya Ghazali saja saya sudah pusing. Ini bagaimana Ghazali memahami Aristotle. Kemudian setelah dipahaminya dikritik. Itu luar biasa. Kalau ditanya. Makanya saya katakan saya bertanya. Bukankah Ghazali dulu sama saya sama tubuhnya sama? Dari segi fisik saya katakan sama. Makannya sama dan semuanya sama. Tapi kok bisa mereka itu baca tulisannya Aristotle, Plato dan sebagainya. Kemudian mereka berikan tanggapan yang islami. Sekarang buku Aristotle tersebar di mana-mana. Anda download juga bisa. Tapi silahkan baca. Saya katakan tadi saya yang bacanya kadang-kadang bisa pusing. Bisa mual saya jadinya. Bukan mual kenapa. Karena sulit saya memahaminya. Dan mereka itu sudah paham mengkritik lagi. Itu saya pikir Masya Allah. Tadi Ibn Rus itu dia buat talkhis semuanya. Dia buku punya kitab. Maka disebut dengan dekomentator tadi. Jadi mereka melakukan komentar terhadap karya-karya Aristotle. Dia secara umum saya katakan. Dia mengglorifikasi. Dia menjadikan Aristotle ini sangat. Bahkan katanya kalau ada Nabi setelah Rasulullah. Mungkin Aristotle ini layak katanya. Untuk jadi Nabi. Dia sangat. Itu pandangan-pandangan begitu ya tentu kita tidak sepakat. Karena dia terlalu tajub dengan Aristotle. Begitu Ustadz. Baik Ustadz. Ini ada pertanyaan lain Ustadz. Ada dari Prayedna Iskandar Ustadz. Prayedna Iskandar. Baik. Pertanyaannya apakah yang menjadi landasan bagi modernisasi pemikiran Ibn Rus? Kemudian bagaimana pemikiran Ibn Rus bagi Islamisasi ilmu? Mungkin itu dulu Ustadz. Baik. Mungkin yang dimaksud dengan apa namanya. Apakah yang menjadi landasan bagi modernisasi pemikiran Ibn Rus. Maksudnya bagaimana kita menggunakan pemikiran Ibn Rus untuk modernisasi. Mungkin ke sana kali ya. Mungkin itu yang saya bisa pahami ya. Nah di sini kan mungkin terutama ya kalau kita lihat. Seperti tadi yang diungkap dari bukunya Atif Ali Erraqi itu kan dimensi yang ditekankan itu adalah dimensi rasionalitas. Rasionalitas-rasionalitas. Nah di sini kita lihat bahwa Ibn Rus ini memang sangat, ya tadi saya kata sangat rasionalis lah ya. Sangat rasionalis ya. Sehingga disebutkan bahwa, nah kita tahu bahwa modernisasi itu sangat identik dengan rasionalisasi ya, penggunaan akal ya. Sehingga mereka menganggap bahwa Ibn Rus ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk melakukan proses modernisasi. Karena modernisasi itu sama dengan rasionalisasi dan Ibn Rus dia penekanannya tadi pada dimensi rasionalitas tadi. Jadi itulah, sehingga ada bukunya Al-Misbah ya kalau saya tidak salah salah satu penulis kontemporer juga yang menulis mengenai Ibn Rus. Disebutnya itu Al-Wajhul Akhar Li Hadad Sati Ibn Rus. Kalau saya salah sebegitu. Itu wajah lain daripada modernitas Ibn Rus itu. Jadi di sana salah satu. Kemudian tadi semangat kritisnya itu. Nah modernisasi ini juga akan menekankan pada sikap kritis itu. Sikap kritisnya tadi. Sehingga dia mengkritik, saya kata tadi mengkritik ini, mengkritik itu. Nah dalam modernisasi, katakan dalam abad modern ini semangat kritik itu juga sangat ditegaskan. Sehingga dari Ibn Rus ini kita bisa belajar semangat kritisnya tadi. Nah bagaimana pemikiran Ibn Rus bagi Islamisasi ilmu? Nah ini saya kurang banyak tahu apakah ada dimensi-dimensi dalam pikiran Aristotle ini yang kemudian dibalutnya, tadi istilahkan diislamisasikannya. Nah ini yang harus kita lihat lebih jauh. Karena memang yang saya ketahui itu Ibn Rus lebih banyak dia seolah-olah, saya kata tadi tunduk mungkin ya, lebih banyak mengikuti pikiran-pikiran dari Aristotle. Apakah dia melakukan proses islamisasi yaitu bagaimana mengkontekskannya dalam sehingga sesuai dengan worldview Islam? Ini saya pikir perlu kajian yang selanjutnya. Tapi yang jelas saya yakin, sangat yakin bahwa kata siapa itu, saya lupa penulis satu lagi, bukan Oliver Lehmann ya. Ada penulis mengenai Averios juga itu. Satu lagi dia katakan bahwa Ibn Rus itu bukan the slavish follower, bukan pengikut buta terhadap Aristotle. Tapi dia juga sangat kritis, dia bisa mengembangkan pikiran-pikiran Aristotle. Tapi pertanyaan ini saya katakan tadi perlu pengkajian yang lebih jauh. Bagaimana Ibn Rus ketika berhadapan dengan pikiran-pikiran Yunani, terutama Aristotle. Apalagi ketika pikiran itu bertentangan atau berlawanan dengan pandangan hidup Islam. Apakah dia rubah, apakah dia kritik, apakah dia modifikasi dan seterusnya, itu wallah alam. Terima kasih itu atas pertanyaan. Baik, berikutnya ada Muhammad Khalid yang tadi berusaha. Bisa diaktifkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nyerwan atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Mengenai Ibn Rus sendiri, tentu upaya untuk mengglorifikasi pemikiran Ibn Rus dengan mengajak agar umat Islam bisa mengikuti cara pandang Ibn Rus agar bisa lebih maju lagi ini. Apakah bisa kita afirmasi pemikiran seperti ini. Dan apakah tesis yang mengatakan bahwasannya Barat bisa maju karena ia mengikuti pemikiran Ibn Rus juga itu bisa diafirmasi juga. Kalau iya, apa saja pemikiran atau kontribusi Ibn Rus yang telah diambil atau diadopsi oleh Barat. Karena kalau kita komparasikan dengan Al-Ghazali sendiri, ternyata lebih banyak peran Al-Ghazali sendiri dalam memberikan kontribusi terhadap pemikiran Barat. Contoh saja, Renia Diskartes dengan skeptisisme itu kan banyak para sajian awan yang mengatakan itu mengutip dari Al-Ghazali. Atau kosalitasnya David Hume itu kan juga mengutip dari Al-Ghazali. Nah, kalau Ibn Rus sendiri, apakah hanya upaya kritisnya atau rasionalitas yang dilakukan oleh Ibn Rus itu, apakah hanya Ibn Rus sendiri yang berpikir rasional atau berpikir kritis sehingga Eropa menjadi maju. Bukankah Barat mengedepankan aspek rasionalisme itu karena ada trauma sejarah dengan agama. Itu yang pertama. Jadi apa sih kontribusi Ibn Rus terhadap Eropa itu sendiri? Yang kedua, mengenai Abid Al-Jabiri, saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam pemikiran Abid Al-Jabiri sendiri. Jadi kan saya tahu Ustaz Nirawan menulis disertasi tentang Abid Al-Jabiri. Di Indonesia sendiri kan banyak juga para sajian awan termasuk sajian awan yang tanda kutip liberal juga mengutip Abid Al-Jabiri. Seperti ada juga tokoh yang mengkampanyakan atau mengambil pemikiran Abid Al-Jabiri untuk mempromosikan atau menelurutkan upaya untuk mengintegrasikan antara ilmu Islam dan ilmu Barat dengan istilah integrasi interkoneksi. Kemudian, dan ini dikomentari oleh Ahmad Basso dalam karyanya Al-Jabiri Eropa dan kita, itu dikatakan Al-Jabiri hanya cocokologi mengambil secara serampangan apa yang dikatakan oleh Al-Jabiri, kemudian dibuat istilah integrasi interkoneksi. Dan menurut Antum, gimana pandangan Antum mengenai relevansi Al-Jabiri, ini kan Ahmad Basso dalam bukunya kan mengambil pemikiran Al-Jabiri untuk dikontekstualisasikan dalam 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 untuk mengembangkan Islam nusantaranya Ahmad Basso itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Langsung, Ustaz. Berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, mungkin di Mokondimah tadi sudah ada saya jelaskan, Ustaz ya, bagaimana saya katakan bahwa sebetulnya Barat itu sangat berhutang lah saya katakan ya, dengan hampir seluruh pemikir Muslim yang mereka ambil. Tadi termasuk Ibn Rush, mungkin termasuk siapa lagi, tadi Al-Ghazali, ada Ibn Tufel, dan mungkin tokoh-tokoh yang lain. Ya, Kopernikus itu, kata George Saliba, berhutang pada Nasruddin Atusi, ya, itu yang tadi buku-buku, beberapa buku yang tadi sempat saya sebutkan, yang tulis oleh George Saliba tadi, misalnya, Islamic Science and the Making of European Renaissance, ya, atau juga yang tulis oleh George Sarton, ya, itu juga menjelaskan bagaimana sains modern ini jauh sebelumnya juga sudah, ya, apa namanya, bibit-bibitnya sudah diletakkan oleh, ya, apa namanya, oleh tokoh-tokoh Muslim, ya, seperti itu. Artinya, kalau ditanya, terus apanya yang menarik dengan Ibn Rushd? Nah, kita harus lihat konteksnya ketika itu. Ya, makanya tadi, kenapa muncul ada aferior circle, ya, aferiorism di Barat itu, nah, itu tidak terlepas tadi bahwa Barat di abad ke-12, abad ke-13, ya, abad ke-14 itu masih dominasinya adalah dominasi gereja, ya, sehingga berpikirnya adalah berpikir para agamawan, nah, Ibn Rushd itu muncul, ya, dia muncul dengan semangat kritis tadi, dengan misalnya teori, salah satu contohnya, apa namanya, di, apa namanya, digambarkan bahwa Ibn Rushd itu punya teori namanya teori double truth, ya, bahwa kebenaran itu double, ya, kebenaran itu artinya, dia ngatakan misalnya, agama itu punya, apa namanya, punya logikanya sendiri, ya, dia benar, kemudian filsafat atau sains, dia punya bangunan kebenaran itu sendiri, jadi, dalam hal ini jangan kemudian dibenturkan, katanya, ya, biarkan mereka kebenaran mereka dalam ranah mereka, jangan melihat kebenaran sains dari agama, atau kebenaran agama dari filsafat, nah, itu yang salah satu yang dikenal dengan izdiwi, izdawijiyatul haq, kalau saya ingat, ya, al-haqbul muzdawaj, kata dalam bahasa Arab, kalau inggris disebutnya, the theory of double truth, ya, seolah-olah Ibn Rushd itu, apa namanya, pandangannya, itu yang di, salah satu yang dikembangkan oleh Al-Jabiri, ya, salah satu yang dikembangkan oleh Al-Jabiri itu, menyatakan bahwa kebenaran itu, ya, tadi, bukan kebenaran tunggal, jadi, selama ini, kenapa muncul perdebatan itu, karena, kita menganggap bahwa kebenaran yang di agama harus juga dipandang benar dalam sains, misalnya, dalam filsafat, atau kebenaran dalam filsafat harus juga dipandang dalam agama benar, sehingga, makanya, katanya, pandangan ini yang membuat terjadi konflik, nah, tapi kalau kita pandang mereka dari sudut pandang mereka masing-masing, karena dia punya logikanya sendiri, sistemnya sendiri, bangunnya sendiri, maka tidak akan ada konflik, tidak akan ada konflik, nah, saya, dalam tulisan saya, saya katakan, kalau ini jawabannya, sungguhnya, sudah selesai persoalan mengenai hubungan agama dan, apa namanya, agama dan sains, agama dan filsafat, kenapa? karena memang persoalannya adalah, karena ada satu isu yang kemudian dilihat dari perspektif yang berbeda, tapi kesimpulannya berbeda, ya, contoh, misalnya, tadi, kalau dalam konteks kemodernan, ada isu teori evolusi, ya, kononnya, kalau dilihat dari teori evolusi, dia bisa, katakan, kononnya, saya katakan, meskipun banyak yang kritik, kononnya, dia bisa benar, tapi dilihat dari teori agama, dia salah, ya, karena kejadian manusia bukan berevolusi, nah, ini, kan, kita bicarakan satu isu yang sama, tapi dari perspektif yang berbeda, nah, sehingga, terjadilah yang sebut tadi konflik, kan, itu yang membuat dia konflik, kalau tidak, tidak akan mungkin ada konflik, nah, tapi kalau kita pakai katanya, ya, apa namanya, Ibn Rush tadi itu, ya, benar menurut pandangan sainsnya, benar menurut pandangan agamanya, tapi jangan kemudian di, 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 apa namanya, di hubung-hubungkan, nah, salah satu itu, ya, tadi, Ustaz Khalid, ya, kalau kita lihat nanti ada namanya, teori of double truth, nah, makanya, ya, di, 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 itu, ternyata, meyakinkan banyak orang di, apa nya, di, apa nya, di masyarakat barat ketika itu, nah, tapi tidak juga semua orang, nah, gereja misalnya, sangat menentang, misalnya, teori, teori unity of, of reason, ya, teori of you, wahdatul akal, yaitu kesatuan akal, dimana Ibn Rush mengatakan, akal manusia sama semuanya, nah, itu ternyata ditentang oleh Thomas Aquinas, ya, Thomas Aquinas, ya, Thomas Aquinas tidak sepakat dengan itu, makanya, gereja di tahun 1270, kalau saya salah, atau 1.002, dua kali mereka mengeluarkan sikap resmi mereka terhadap ajaran aferioris ini, jadi, gereja tidak menerima, ya, gereja tidak menerima, itu, apa namanya, satu, ya, tapi di masyarakat, ya, saya katakan tadi, itu, ya, berkembang, sehingga muncullah tadi aferiorisem, nah, kemudian, ada satu lagi yang tadi, saya katakan, perlu dikaji itu adalah, sejauh mana, ya, pengaruh Ibn Rush tadi, nah, saya katakan-katakan bahwa, Ibn Rush itu kan berarti identik dengan Aristotle, dan yang saya tahu, wallah alam, ya, bahwa, begitu berkembangnya sains itu, maka secara perlahan mereka meninggalkan Aristotelianism, ya, Aristotle ini kemudian ditinggalkan, pandangannya, nah, kalau Aristotle ditinggalkan, menurut saya, dengan sendirinya, Ibn Rush juga ditinggalkan, karena mereka tahu mengenai, apa, Aristotle itu lewat, lewat Ibn Rush, ya, lewat Ibn Rush yang saya jelaskan tadi, nah, di situ, saya pikir, apa namanya, sikap di Barat itu, sehingga, apa yang bisa di, apa tadi, diambil dari Ibn Rush dan hubungannya dengan masyarakat Barat ketika itu, dan satu lagi yang penting kita perhatikan bahwa, ada yang mengatakan, kenapa Ibn Rush ini berkembangnya di, 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 di Barat, tidak di Timur, nah, ini ada yang menghubungkannya dengan persoalan letak geografis, ya, karena dia berada di Barat, ya, maka dengan sendirinya dia agak, ya, tadi agak terlalu jauh ke Timur, sehingga mengakses pikirannya itu tidak terlalu banyak pengaruhnya, katanya, sehingga yang dia banyak pengaruhnya itu di Barat, ya. Nah, terus tadi, yang kedua mengenai Jabiri, ya, ya, memang kalau, memang kalau bicara tentang Jabiri ini, ya, banyak dimensi yang bisa kita, apa namanya, lihat, ya, saya jujur saya katakan, memang Jabiri ini sedikit pemikir genit, ya, genit dan juga, tapi genitnya itu dalam tanda kutip kreatif, ya, ya, sehingga, seperti misalnya tadi, adanya, apa namanya, pemisahan antara sebutnya Madrasah Sinawiyah dengan Madrasah Rusdiah, itu tidak lumrah, ya, dia memasukkan Ibnu Sina dengan Al-Ghazali menjadi satu mazhab dengan alasan mereka dua-dua mendukung pikiran Sufiah, ini saya pikir salah satu pikiran yang kreatif tadi, ya, satu sisi kreatif, meskipun banyak juga yang kaya itu salah, ya, itu loh maksud saya, ya, tapi dia bisa kemudian memberikan argumentasi dalam tulisan-tulisannya itu, seperti kemudian istilah ada Burhani, Bayani, Arfani, sebetulnya dia mengambil dari yang sebelumnya, yaitu ada Al-Qusayri, tapi Qusayri dia meletakkan posisi Irfani jauh lebih tinggi daripada posisi Burhani, ya, sama seperti Al-Ghazali, dia juga tahu ada yang namanya Irfani, tapi bagi dia, baik Irfani, ataupun baik Bayani, ya, ataupun tadi Burhani, dia, ini bagi dia kebenarannya tidak sampai pada kebenaran yang konklusif, ya, kebenaran yang meyakinkan, dia tidak yakin, bagi dia yang kebenaran meyakinkan itu adalah kebenaran, apa namanya, Irfani tadi, sehingga banyak kemudian mengikutinya, nah, tadi bagaimana sikap, ya, ini secara ringkas saja, ya, mungkin yang untuk memaksudkan tadi adalah Prof. Amin Abdullah, yang menggunakan istilah interkonektivitas, dan apalagi tadi, integrasi, ya, yang saya pahami dari beliau ini, memang kalau dilihat dari sudut pandang Al-Jabiri yang saya tahu, Al-Jabiri tidak melihat adanya keterhubungan antara Bayani, apa namanya, antara Bayani, Irfani, dan Burhani, bahkan dia menjelaskan secara koronologis, jadi, kalau memakai ini, kalau memakai kacamata Jabiri, tidak mungkin ada koneksi antara Irfani, Buayani, Burhani itu nggak mungkin bagi dia, tapi saya tidak tahu persisnya bagaimana kemudian, siapa namanya tadi, Prof. Amin Abdullah, menggunakan teori ini, sehingga mereka bisa seolah-olah bisa menyatu, karena bagi Jabiri, ya, apa namanya, Bayani, Irfani itu muncul, dan dia katakan itu dikembangkan oleh kelompok syiah, katanya, ya, itu adalah dikembangkan oleh kelompok syiah, makanya orang syiah marah, ya, kelompok syiah marah, karena dituduh seolah-olah, karena dari Irfani inilah, dia mengatakan awal daripada kemunduran, apa namanya, intelektualisme, dan itu katanya muncul sebagai tandingan kepada Bayani, nah, Bayani ini maksudnya adalah kelompok ahli fikih, nah, kenapa mereka sebagai tandingan kepada Bayani, karena disebutkannya, nah, ketika syiah kalah dalam panggung politik, maka mereka masuk dalam jalur kultur, jalur budaya, jalur budayanya itu adalah lewat Irfani tadi, nah, baru kemudian muncul secara, tadi saya kata, kronologis itu adanya pada Ibn Rus, jadi, makanya, Antum lihat tadi, dia tidak melihat adanya burhani pada, pada Hozali, tidak ada burhani pada Ibn Sina, tidak ada burhani pada, pokoknya pada tokoh-tokoh masyrik itu, tokoh masyrik itu tidak ada yang, apa namanya, dianggap yang burhani, nah, sehingga dia menafikan itu, ya, itu adanya pada, pada, pada Ibn Rus, ataupun secara umum pada tokoh-tokoh yang ada di Andalusia, termasuk, dia menyebutkan ada Ibn Bajah, ada Ibn Tufel, ada siapa lagi, ada Ibn Hazam, ya, padahal kita tahu Ibn Hazam ini adalah, dia sangat literalis sekali, kemudian begitu juga Ash-Shatibi, dan dia menganggap bahwa pokoknya Madrasah Maghribiyah ini, atau Mazhab Barat ini, tidak ada hubungannya dengan Mazhab Timur, disebutnya dengan epistemological rapture tadi, ataupun Al-Qati'ah Al-Pistemologia, jadi tidak terhubung, ya, meskipun tadi ada pertanyaan, bukankah, apa namanya, guru mereka sama, ya, yang saya tahu, Maz-Sya'iyun itu kan diidentikan kepada, kepada, apa namanya, Ibn Sina Al-Farabi, ya, dan, dan, dan tokoh-tokoh yang itu, nah, kepada, apa namanya, kepada, siapa tadi, Ibn Rush, sepikir tidak, tidak, tidak disebutkan, ya, tapi mereka sama, gurunya sama, ya, makanya Ibn Rush itu menulis, apa namanya, kritiknya juga terhadap Ibn Sina Al-Farabi, karena katanya, apa yang dipahami Ibn Sina, apa yang dipahami oleh Al-Farabi, tidak seperti apa yang disebutkan oleh Aristotle, sehingga digatakan bahwa yang mempengaruhi banyak, yang banyak mempengaruhi, apa namanya, Ibn Sina dan Al-Farabi ini bukan, bukan Aristotle, tapi adalah, apa, apa, platonis, ya, apa, 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 makanya platonis, ya, apa, 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 makanya, platonis, kalau saya telah, sehingga muncullah namanya neoplatonism, ya, nah, itu mungkin, ya, secara ringkas, kalau saya katakan, nah, tadi ada, apa, Islam Nusantara, nah, saya tidak tahu bagaimana menghubungkan, Ahmad Basso ini menghubungkan antara Islam Nusantara dengan, dengan Jabiri, ya, ini mungkin perlu saya harus baca lagi, ya, tapi yang jelas saya katakan tadi, ada, perlu sih, kalau ditanya bagaimana mengikapi Jabiri ini, ya, saya pikir kalau dari segi, apa namanya, gagasan-gagasan tulisannya, ya, ya, kalau pandangan saya sih, sebetulnya tidak ada yang, apa namanya, ya, yang, ya, apa namanya, ini, ya, bisa kita, ya, kalau saya, secara pribadi, ya, diadopsi dalam arti, dalam konteks kita, ya, dalam konteks keagamaan kita, lah, tapi bahwa semangatnya menulis itu, ya, saya pikir dia sangat, dalam bukunya misalnya, Nakad Akal Arabi itu, dia sangat, apa ya, ya, dan sangat dekonstruktif sekali, ya, tapi banyak pandangan-pandangan dia, menurut saya, menarik untuk dibaca, ya, paling tidak untuk pengetahuan kita, ya, mengenai apa, sejarah pemikiran, karena dia, karyanya itu saya bisa sebutkan sebagai geneologi mengenai intelektual Islam secara keseluruhan, ya. Baik, terima kasih. Baik, Seth. Mungkin yang terakhir, Seth. Ada dari Pak Lukman Hakim. Silahkan. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Malaysia. Oh, dari Malaysia ini, masyarakat. Ya, saya sangat berterima kasih kepada pihak Insta Indonesia kerana menganjurkan program-program yang berkualiti dan bermanfaat, ya. Okey, berkenaan dengan pertanyaan saya, ya. Okey, pada era masa ini, berkenaan dengan filosofat-filosofat Islam, pelajar sekarang, ada yang pandangan sarjana-sarjana sekarang berkenaan dengan pemikiran yang dibawa oleh filosofat-filosofat ataupun filosofat-filosofat Islam yang menyatakan, menolak terus berkenaan dengan pandangan mereka. Mereka hanya mengambil berkenaan pandangan yang dibawa oleh barat sahaja. Sebelumnya, mereka belajar berkenaan dengan pandangan ataupun kajian yang dibawa oleh filosofat Islam. Tapi, mereka menolaknya kerana untuk menyatakan bahawasannya untuk memajukan sebuah bangsa dan negara agama adalah perlu menunggu di barat. Apakah pandangan Ustaz berkenaan dengan perkara ini, saya? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Luqman Hakimi. Jauh dari Malaysia. Alhamdulillah, gara-gara pandemi ini, kuliah kita bisa dari mana-mana. Tadi ada dari Turki juga. Tapi tidak muncul. Terima kasih, Saudara Luqman Hakimi. Mungkin poin yang terakhir, yang mungkin saya bisa tangkap, apakah kita harus mengikuti barat untuk bisa maju? Pasti jawaban kita tidak, tidak mungkin. Karena dalam arti, jangan sampai seperti yang sebutkan oleh Taha Hussein. Kita kalau ingin maju harus mengikuti barat, manisnya dan pahitnya kita ikuti, seluruhnya harus kita ikuti. Tentu itu tidak tepat. Bahwa kemudian ada cultural assimilation, artinya semua peradaban itu kan tidak juga bisa, tidak berkembang terpisah dari peradaban lain. Peradaban Islam, ketika dia berkembang, dia juga tidak menafikan adanya sumbangan dari peradaban-peradaban lain. Tadi saya katakan dari Yunani, dari Persia. Jadi dia berusaha untuk kemudian bagaimana dari peradaban luar itu, dia godok sehingga menjadi peradaban dia sendiri. Begitu juga sikap kita dengan peradaban barat. Saya pikir kalau kita tolak sama sekali, tidak juga. Apakah kita harus menolak peradaban barat sepenuhnya saat sekarang ini? Saya pikir tidak tepat. Tapi bahwa kemudian kita terima sepenuhnya juga, tidak juga. Di sini kita sebetulnya diajari untuk bersifat kritis. Saya kata tadi, ini salah satu pandangan atau sikap yang arif, menurut saya, yang bisa kita pelajari dari ulama-ulama kita itu. Mereka berinteraksi dengan peradaban manapun, tapi mereka tidak larut dalam peradaban tersebut, tapi mereka bahkan bisa memunculkan diri mereka sendiri. Sekarang kita dengan peradaban barat. Makanya menurut saya, program yang disebut dengan Islamisasi Inwa Pengetahuan, saya pikir mungkin meski banyak yang mengkritiknya, tapi menurut saya pada tahap tertentu dia berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Kita tidak pernah dulu membayangkan ada Bank Islam, ada ekonomi syariah, ada bicara tentang fashion Islam, ada sekolah Islam, sebagainya. Nah, menurut saya itu adalah perpanjangan sebetulnya, logikal extension daripada proyek Islamisasi itu. Meskipun, saya kata tadi, dia agak tersendat-sendat, karena baru dalam, kalau disebutkan sejak tahun 70-an, baru sekitar 40-50 tahun. Nah, sementara proyek peradaban itu memerlukan ratusan tahun. Jadi, sikap kita dengan barat ini juga seperti itu. Sikap kita dengan barat. Pokoknya kita bersikap kritis, tapi juga tidak seperti yang dianjurkan oleh sebagian tokoh sekularis. Kita disuruh membuang seluruh ajaran kita, kemudian kita ganti dengan ajaran mereka. Disuruh membuang semua syariah, sehingga yang diadopsi adalah nanti ham itu menjadi agama jadinya. Ini yang saya pikir perlu kita sikapi. Jadi, jangan menolak sepenuhnya, dan juga tidak mengikuti sepenuhnya. Jelas kita bersikap kritis saja. Sehingga dengan kritis itu, kita mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang sintesis. Kalau ada tesis, ada antitesis, kita bisa menghasilkan nanti sebuah sintesis baru, sebuah teori-teori baru mungkin, yang merupakan gabungan, ataupun tadi adonan dari bisa jadi kita anggap, oh ini ada rasa barat, ada rasa islamnya. Itu bisa jadi, akan kita terlihat seperti itu. Makanya kita lihat bagaimana Ibn Khaldun bisa menghasilkan teori-teori, teori-teori yang berbasis islami, tapi bisa diterima secara universal. Itu yang saya pikir tadi menarik dari ulama kita itu, mereka berhasil dengan pikiran-pikiran mereka, zaman mereka, menghasilkan teori, sebelumnya belum ada, tapi teori baru, kemudian diterima oleh orang secara universal. Kita sampai sekarang ini, kita belum bisa menemukan itu, atau mungkin 100 tahun nanti, 200 tahun nanti, orang akan bisa mengkajinya, oh ini ternyata yang baru daripada peradaban zamannya Ustaz Safaat, misalnya. Ustaz Samaul, ya. Terima kasih. Tadi ada Ustaz Henry, nih. Dr. Henry. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Safaat, yang semakin cerah terlihat, dan Ustaz Dr. Nirwan. Saya nggak cerah gitu. Iya. Melihat Dr. Nirwan ini luar biasa. Saya sangat menikmati sekali, cuma tadi baru terpotong waktu sholat subuh. Baru subuh di sana, Ustaz? Iya, betul Ustaz. Saya sangat menikmati dari awal dan banyak mendapatkan manfaat dan pendalaman atas berbagai isu yang Anda membaparkan. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bi'olumikum al-umah al-islamiyah. Amin. Ini, Duktur, mohon dijelaskan konteks pendekatan filsafat dalam isu-isu kontemporer saat ini, terutama isu tentang yang lagi booming ini, membangun negara berbasis wakaf. Mungkin bisa dijelaskan itu ya, bagaimana pendekatan Antum sebagai seorang filosof. Filsafat di Islam. Terima kasih, Duktur. Ini harusnya yang menjawab beliau ini. Karena pengalaman membangun negara berdasarkan wakaf ini, pengalaman Turki jauh lebih kaya dibanding pengalaman Indonesia. Pengalaman Indonesia mungkin sekarang kan, kalau menurut saya, membangun negara berbasis wakaf ini, tadi sebutkan, Daulah Usmaniyah punya pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan lembaga seperti Al-Azhar ini lahir ataupun bisa berkembang dari wakaf. Masalahnya sekarang, konteks negara kita ini yang menelurkan membangun negara berdasarkan wakaf ini adalah penguasa yang tidak ramah dengan orang yang berwakaf. Nah ini sehingga akhirnya isunya menjadi isu politik. Jadi sebetulnya konteksnya seperti itu. Makanya kalau kita lihat meme-meme yang keluar itu, ini katanya, apalagi yang kemarin sebutkan, Islam agama arogan, apalagi Kiyakholir Sakub itu kan sempat menyebutkan Islam Arab ini penjajah misalnya, dan setengah khususnya. Nah itu kan cukup menyakitkan. Sementara yang berwakaf ini kan orang-orang Islam juga. Maka kata mereka, tiba yang ada enaknya, wakaf, impak, sadokah, boleh kena ada duitnya katanya. Tapi yang berkenaan dengan ajaran-ajaran lain, begitu bicara dengan khilafah, jihad, pada ogah katanya. Jadi saya pikir isunya ini adalah isu politik, Ustaz. Kalau menjelaskan, wakaf ini antum lebih kompeten. Dan kita tahu, lembaga-lembaga yang bisa berkembang di dalam peradaban Islam itu memang ditopang oleh wakaf. Mudah-mudahan saja ada perubahan ke depan. Mungkin itu yang kita harapkan. Karena kalau kondisinya seperti ini, Pak Din Samsudin aja bilang, yaudah wakaf aja ke lembaga-lembaga Islam. Ya ini kan sudah bentuk perlawanan tersembunyi. Toh kita juga lembaga-lembaga Islam sudah menjalankannya kan, dan sudah mereka berkembang. UII berkembang itu gara-gara wakaf. Gontor berkembang gara-gara wakaf. Banyak pesantir berkembang. Bahkan kemarin ketika disebutkan ada catatan itu, orang Islam itu jauh lebih kaya daripada katanya konglomerat-konglomerat ini. Kenapa? Karena Islam itu dia punya tadi tanah wakaf, mereka wakafkan. Kalau konglomerat itu mereka kuasai sendiri. Jadi itu sekilas lah ya. Itu intermezzo aja dari dokter Henry itu.